Jadi tadi betul disampaikan, jadi kita punya tim keamanan pangan DKI Jadi sebetulnya pasar merupakan salah satu titik Jadi kita kerjasama dengan kita JABEPOM juga, ada Dinas Kesehatan Juga KUKM ya, dan Dinas Perindustrian Yang memang punya topoksi, punya tanggung jawab untuk keamanan pangan Jadi kita bekerja bersama, saling berbagi tugas Betul disampaikan Bapak-Bapak, memang salah satu kuncinya adalah Bagaimana peredaran formalin atau bahan berbahaya ini juga harus kita awasi Dan itu memang teman-teman dari Dinas Kooperasi dan UKM itu melaksanakan itu Jadi kan kita ketahui seperti formalin, itu kan sebetulnya untuk pengawet mayat Jadi mereka itu wajib melaporkan Jadi ada distributornya tentu izin, ada izin ya Itu juga kita awasi Terus kemudian kepada siapa dia menyalurkan Sarat-sarat itu juga akan dilakukan terus Proses kroseknya, dari data yang dimiliki ataupun didapat dari si penjual zat-zat kimia ini Kemudian dengan Bepom sendiri, ataupun ya otoritas yang mengawasi Bentuknya seperti apa kroseknya? Sampai akhirnya, kalaupun memang dilakukan krosek Tapi kok masih ada sekarang gitu, zazat berbahaya ini di pasaran? Iya, artinya upaya pengawasan dari teman-teman UKM itu dilakukan Tetapi pertanyaannya kenapa kok masih ada? Kita juga tidak bisa menghindari bahwa Jakarta punya daerah perbatasan Ya, beberapa kasus tahu itu ternyata pabriknya banyak juga dari luar Jakarta 98% produk pangan kita itu dari luar mbak Karena DKI bukan daerah produksi Dari mana kok kemasok yang paling tinggi? Tergantung, setiap produk beda-beda Untuk tahu misalnya? Untuk tahu itu di Jawa Barat ya Di Tanggerang juga ya Dari Tanggerang itu juga banyak yang Belum lama minggu lalu kami ke Cilengsi Karena dari pasar waktu itu di Jakarta Pusat ya Pasar Gemerong Baru kalau nggak salah Itu kita ketemu tahu yang positif Dan kemudian kita tanya kepada pedagang di Cilengsi Kita datang ke sana Berkerjasama dengan teman-teman dari Kabupaten Bogor Kita cek ke sana Tapi memang waktu kita cek Hasilnya ternyata negatif Tetapi yang menarik adalah Ternyata Pak, begitu kita ke sana itu Tahu itu kan ada penyaring kain Itu kita sobek kainnya Kemudian kita uji ternyata itu sangat ungu Artinya di situ juga mengandung formalin Di kainnya itu? Di kainnya Jadi bisa jadi cemaran itu juga berasal Seperti itu gitu kan Tapi kita akan lakukan pendalaman lagi Kita akan lakukan cek ulang lagi gitu ya Jadi pada saat kita nanti Akan melanjutkan ke pol dan sebagainya Tentu kita harus sudah pastikan Bahwa betul-betul yang bersakutan Yang memang menggunakan Pasar manter Dengan keluhan dari para pedagang sendiri Sebetulnya alasan mengapa Mereka kemudian kata kalah Kalau memang ini dilakukan oleh pedagang Mengapa mereka mencampurkan zat berbahaya Kepada bahan-bahan makanan yang mereka jual Adalah karena Tidak ada storage yang mumpuni gitu Di pasar Mungkin tidak misalnya ada Apa namanya Langkah yang kemudian juga dilakukan oleh Asosiasi atau pemerintah Terkait dengan storage yang ideal Diadakan di pasar tradisional Supaya memang Umur dari si makanannya sendiri Bisa lebih panjang Tanpa menggunakan bahan-bahan Kimia yang berbahaya Ya sebenarnya gini Ini juga kan menyangkut Daripada dimandan supply ya Jadi artinya memang Katakanlah teman-teman kita pedagang ini Melakukan hal itu juga memang Untuk mempercepat dia punya penjualan Ya tadi misalnya kerang Ternyata sebenarnya normalnya Warna seperti itu Ya tapi ketika dikasih pewarna Ternyata lebih kinclong Konsumen lebih Sebenarnya kalau saya lihat gini Teman-teman kita di pasar ini Seharusnya tidak punya kultur juga Gak apa-apa Karena mereka juga Punya kulkas sebenarnya di rumah juga Punya Ya dan Stok mereka kan gak banyak Artinya gak ada alasan lah ya Sebenarnya tidak Tidak ada alasan Jadi yang kita himbau kepada teman-teman kita pedagang Ini adalah ladangnya Penghidupannya dari situ Harapan kami ya Jangan melakukan hal-hal seperti itu Karena apa? Sanksinya berat Nantinya kalau sampai izinnya dicabut Ya tentu akan kehilangan mata pencarian Nah kesadaran ini yang harus kita lakukan Bapak sendiri kalau mau beli ikan di pasar atau di supermarket? Ya dua-duanya Dua-duanya Cuman saya juga kaget ya Saya juga kaget tadi bahwa memang di pasar modern juga ditemukan ya Baik kita akan menuju ke penelpon yang ingin berpartisipasi di Lansetok Selamat siang Ada Pak John dari Papua Selamat siang Ya Pak John Halo Oke keputus sekarang kita ke penelpon berikutnya Ada Ya silahkan Pak Pak Murti Mupri ya Berita Saku TV live ini Mengenai makanan-makanan yang berbahaya Ya Ya silahkan Pak Lanjutkan Ini banyak sekali disamping makanan-makanan yang berbahaya dari pasar ke pasar Itu terutama makanan-makanan yang di antara anak-anak sekolah yang orang jual jajanan di sekolah Depan-depan sekolah itu Apa gak lebih berbahaya ngeliat warna-warna makanan-makanan Baik Cilop Dan matem-matem itu Pak Itu makanan-makanan favorit saya itu SD itu Itu saja Pak Pak Ya Baik Pak Murti terima kasih atas apa namanya partisipasi yang sudah dilakukan kami sudah menangkap maksud Bapak Itu makanan favorit kamu dan sampai sekarang masih sehat karena dulu gak ada yang campuran-campuran seperti itu Sekarang udah gak lagi kan Udah gak lagi Ya memang kalau kita sih ya menghimbau kepada pemerintah ini Karena peran pemerintah sangat strategis dalam hal ini Bahwa kita ini tadi kita bicara makan dan minuman Kemudian juga tadi juga ada informasi dari pendengar kita Makanan-makanan yang dijual di sekolah-sekolah Yang juga itu sangat diminati oleh teman-teman pelajar kita Kemudian juga buah import Ini juga harus dimasak padai Ini buah import ini juga ternyata juga dalam tanda kutip masih banyak juga yang harus diteliti juga oleh pemerintah ya sebelum masuk Waktu itu pernah kita dapat video ya di grup itu bagaimana apel itu bisa nyala Oke Terkait dengan buah import ini masuk agenda juga yang nantinya akan disedak Masuk Jadi kita setiap turun itu kita ngambil semua komoditi Komoditi ikan, ternak dan juga sayur dan buah Pak Jadi kita lebih fokus ke pesticidanya Tapi yang import juga ya Yang import juga Yang import dan juga yang lokal ya Dua-duanya kita lakukan Kalau tadi menyambung tadi yang dari penanya terkait dengan jajanan sekolah Seperti itu sudah saya sampaikan itu merupakan salah satu lokasi objek pengawasan kami juga yang utama Jadi kalau kita ketahui di jajanan sekolah SD itu terutama seringnya di luar pagar sekolah itu Oh di luar pagar Anak-anak sangat mengumari Tadi kayak cilok biasanya juga kaitannya dengan borak dan sebagainya Nah anak-anak itu yang nanti penerus bangsa ini kan harus kita jaga itu Jadi terutama salah satu titik pengawasan Tapi memang tidak di dinas kami tetapi di teman-teman dinas keselamu Kita menunjukkan Bu Zri, Pak Salman Kami kembali sesaat lagi tetapi bersama kami Kami juga mengundang Anda yang ingin berinteraksi bersama kami Kami kembali Terima kasih telah menonton!